selamat menikmati pelamar baik P1, P2, P3 atau bahkan pelamar umum dan untuk itu silahkan simak videonya sampai selesai dan seperti biasa bagi rekan-rekan yang baru bergabung pertama kali menemukan channel ini untuk menekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman mendapatkan informasi-informasi terbaru seputar pengangkatan honorer menjadi ASN P3K baiklah informasi yang kami dapatkan yang pertama teman-teman semuanya nah ini di lapar sscsn.pkn.id tentu ada perubahan jadwal yang telah diinfokan di beberapa video kami sebelumnya dan juga teman-teman harus menyimak ya tentang implementasi materi elektronik ya karena ini akan dipakai di P3K tahun 2023 ini silahkan bisa diputar videonya langsung saja teman-teman masuk ke portal sscsn.pkn.id nah yang selanjutnya ini teman-teman semuanya untuk portal pengecekan data seleksi P3K tahun 2023 lagi menyebutkan tadi bahwasannya data kita itu sudah terekam ya guru-guru honorer yang sebelumnya telah daftar ataupun juga telah mengikuti rangkaian seleksi P3K 2021 dan juga 2022 silahkan untuk mengecek data teman-teman semuanya disini ya baik guru-guru yang sudah lupa singred kayak tenaga honorer K2 yang belum lulus PG selanjutnya guru-guru yang di Cokollah Negeri yang sudah masa kerjanya sudah di atas 3 tahun dan tentu guru-guru swasta bisa mengecek disini semuanya ya dia disini disediakan masukan nomor induk kependudukan atau NIK selanjutnya ada pengecekan I am not robot ya tinggal cek saja nah selanjutnya setelah itu teman-teman oh iya sebelumnya masuk ke sini ini dari laman guruppk.kemedikbu.co.id nah ini ya dari laman guru kemedikbu.co.id seperti ini dari guruppk.kemedikbu.co.id masuknya dari sini nah disini ada dua bagian yaitu portal SSCSN ini menuju ke portal salingnya BKN yang kedua ada cek data seleksi P3K 2023 nah tentu di cek data seleksi P3K 2023 ini kita bisa mengetahui apakah kita sebelumnya mendapatkan formasi ataupun tidak ya nah ini ya dan selanjutnya ada jadwal seleksi perubahan ya ini setelah dijadikan di video kami sebelumnya nah kita akan bahas di sini cek data seleksi P3K 2023 ini adalah menu terbaru ya di di portal guruppk.kemedikbu.co.id yang pentingnya teman-teman silahkan untuk mengeceknya ya dari sekarang karena ini nanti berkaitan dengan bisa tidaknya daftar di SSCSN.kemedikbu.co.id nah teman-teman silahkan untuk memasukkan mix di sini ya misalkan ini I am not robot selanjutnya ses data disini nah setelah ses data ini ada keterangan BGTWR nya ini cukup penuh ya aksesnya nah sebelumnya tadi admin telah berhasil masuk nah disini teman-teman semuanya bahwasanya ada misalkan disini namanya di atas ya namanya di atas selanjutnya program studi serval ijazah disini pendidikan guru sekolah dasar nah disini terdapat ya keterangan status prioritas P3 nah ini memastikan ya bahwa teman-teman semuanya masuk ke dalam pelamar prioritas ya ataupun juga P3 kalau P2 disini P2 kalau P1 ya P1 jadi teman-teman harus bisa mengecek ya disini namun sekarang ini sedang penuh mungkin ya aksesnya ataupun juga servernya sedang sibuk seperti itu dan silahkan teman-teman mencoba lagi di lain waktu dan tentunya ini hal yang sangat penting ya terkait dengan pelaksanaan seleksi P3K di tahun 2023 ini nah disini ada kode jabatan misalkan disini kode jabatannya itu JF01003304 disini adalah jabatan dari guru kelas nah kode jabatan ini nanti bisa teman-teman tampilkan di pengumuman kelulusan ya untuk kode jabatan nah juga ada nama jabatan disini nama jabatan ahli pertama guru kelas misalkan dan disini ada formasi tersedia ya nah misalkan formasinya tersedia maka itu formasinya ada ya ketika formasinya tidak tersedia maka itu pemerintah daerahnya tidak mengusulkan formasi di P3K 2023 ini nah ini adalah portal pengecekan data untuk seleksi P3K 2023 ya nah disini ya diperbarui Agustus 2023 jadi untuk update-nya ini terus terupdate ya dari kemudian dan tentunya disalahkan disini formasinya ini tidak ada ya formasi tersedia tidak tidak tersedia formasi nah disini diperbarui Agustus 2023 nah mudah-mudahan ini bisa bisa rubah ya teman-teman yang tadinya tidak memiliki formasi atau formasinya tidak tersedia untuk bulan September ini data cut off bulan Agustus ya tidak tahu bulan September jadi tentunya teman-teman silahkan untuk mengeceknya secara berkala di portal guru ttk.kemenikgu.co.id garis miring cek slash p3k.search disini ya portal pengecekan data untuk slash p3k guru 2023 disini ada nomor nick selanjutnya ada nupdk ada nama tanggal lahir nah PHK 2 status 3 tahun terdata pada tahun 3 ajaran nah ini adalah afirmasi ataupun juga mekanisme di P3 ya terdata pada tahun 3 ajaran ataupun juga disini ketika P4 mungkin ataupun juga guru-guru yang belum mendapatkan prioritas ini bisa saja di bawah 3 tahun silahkan ya satu sekolah sekolah negeri serval ijasa pendidikan guru sekolah dasar kode sertifikat pendidik ini tidak ada karena guru honorer ini diantaranya itu belum memiliki sertifikat pendidik atau belum mengikuti PPG ya status prioritasnya adalah P3 disini ya kalau P2 berarti P2 kalau P1 ya P1 nah kebetulan ini belum ada formasinya ya jadi keterangannya ini adalah tidak nah mudah-mudahan teman-mudahan teman-teman semua setelah dicek itu formasinya ada ya misalkan pemerintah daerahnya membuka formasi maka disini akan ada ya formasi tersedia ya seperti ini nah seperti ini ini sangat berbeda pastinya antara pelamar satu dengan pelamar lainnya misalkan dalam satu kewenangan intansi ada yang tidak dan juga ada yang ada ya ada juga yang tersedia formasi dan juga yang tidak tersedia formasi jadi ditentukan dengan formasi di permafelnya misalkan mafel bahasa Inggris ada berapa mafel bahasa Indonesia misalkan ada berapa mafel pjok atau gurukas ada berapa nah ketika teman-teman P3 ini sudah tidak mendapatkan informasi maka keterangannya itu adalah tidak di sini ya jadi seperti ini ya nah ini adalah menu baru di laman guru btk.kemediki.co.id tentunya silakan teman-teman untuk mengeceknya karena ini akan berkaitan ataupun juga akan terintegrasi ke dalam pendaftaran di aplikasi ataupun portal sscasm.bkn.go.id nah mudah-mudahan ketika nanti buka ya besok hari kalau tidak ada perubahan jadual kembali itu pada tanggal 20 September 2023 sampai dengan 9 Oktober kegiatannya itu adalah pendaftaran seleksi untuk pelamar CSN baik ketiga K maupun juga PNS seperti itu maupun juga CPNS ya nah mudah-mudahan besok tidak ada kendala teman-teman bisa daftar langsung di portal SSSN.bkn.co.id dan tentunya ini data ini terintegrasi ya ke dalam portal SSSN jadi nanti ketika tidak ada masalah di sini maka juga di portal SSSN itu tidak ada masalah namun ini sekali lagi ya formasi ini itu dari pemerintah daerah titik medinya itu ada di pemerintah daerah ketika pemerintah daerah ujan mengusulkan formasi maka itu peluangnya sangat kecil namun sebaliknya ketika pemerintah daerah banyak mengusulkan formasi maka peluang itu akan sangat besar simpel saja ya seperti itu karena untuk passing grade di P3K 2023 itu sangat kecil ya sangat sedikit pasti banyak juga ya teman-teman yang nantinya lolos passing grade nah ini adalah daftar nilai ambang batas di seleksi kompetensi teknis di P3K 2023 seperti itu ya nah ini teman-teman silahkan untuk menyimaknya sangat kecil dibandingkan dengan P3K 2021 dan ada beberapa kemudahan ya diantaranya semua jawaban itu mempunyai bobot khusus untuk pelamar khusus yaitu P1, P2, P3 dan juga P4 itu mempunyai bobot dan semua jawaban bisa benar seperti itu berbeda dengan P3K 2021 namun yang menjadi masalah itu adalah formasi dari pemerintah daerah yang minim ya ini masalah utamanya agar kita harus menisak ya kepada pemerintah daerah dan semoga saja kedepannya dalam revisi undang-undang ASN formasi bisa langsung dari pemerintah pusat nah itu yang kita harapkan sesuai dengan janji Mas Menteri Nabi Makarim pada saat put PGRI di kota Semarang di beberapa bulan yang lalu nah mungkin itu yang dapat kami sampaikan kurang lebihnya mohon maaf wabillahi 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 wabarakatuh